Kalian segera melakukan apa yang harus dilakukan ya seperti yang tadi di depan sudah saya sampaikan Karena nanti mulai tanggal 14 Maret, teman-teman setelah melakukan pencetakan kartu peserta seleksi akademik Dilakukan koordinasi dengan pengawas ya melalui grup WhatsApp Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru selamat datang di channel calon guru Sobat-sobatnya bagi teman-teman yang telah melakukan pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022 Nah disini pada tanggal 7 Maret 2022 saatnya pengumuman hasil seleksi administrasi atau pendaftaran Tentunya pada pengumuman hasil seleksi administrasi dan pendaftaran Disini teman-teman telah mendapati informasi terkait tentang status ajuan berkas pendaftaran PPG Nah disini ada yang ditolak permanen, ada yang telah dinyatakan ditolak perbaikan Dan tentunya teman-teman sudah melakukan perbaikan ya Dan juga ada disini sesuai dengan harapan teman-teman yaitu ajuan data Anda telah disetujui Nah sobat-sobatnya pada video ini kita akan berbagi informasi update terbaru Terkait tentang pengumuman hasil seleksi administrasi dan pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022 Dan langkah apa yang harus segera teman-teman lakukan di akun si PKB Setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi dan pendaftaran PPG dalam jabatan 2022 Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Baiklah sobat-sobatnya, baru saja Komplipuristek memberikan pengumuman terbaru tertanggal 7 Maret tahun 2022 Yang terdiri dari dua halaman Perihal pengumuman hasil seleksi administrasi dan informasi seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022 Yang mana surat ini diberikan dari Dijen GTK kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kompeten atau Kota Se-Indonesia Nah untuk isinya, ini adalah menindaklanjuti pelaksanaan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 Di lingkungan Kementerian Pendidikan, kemudian riset dan teknologi yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi SIMPKB Dengan hormat disini disampaikan beberapa hal sebagai berikut Anda pun isi dari pengumuman hasil seleksi administrasi dari teman-teman kemarin pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022 Ini adalah seperti ini teman-teman Yaitu untuk poin yang pertama Dari hasil seleksi administrasi tersebut Nah ini adalah sejumlah 391.530 guru Dinyatakan lulus seleksi administrasi Jadi disini untuk total seluruh Indonesia Ini adalah yang terekam dan dinyatakan lulus seleksi administrasi Artinya berkas telah disetujui Bersiap untuk ikut seleksi akademik atau perintah PPG Sepanyak 391.530 Nah ini teman-teman Sebagai mana daftar rekapitulasinya Ini adalah terlampir teman-teman Kemudian untuk hasil kelulusan selengkapnya Ini nanti dapat dilihat pada laman ppg.com.go.id Atau melalui akun SIMPKB masing-masing Jadi untuk poin pertama Dari pengumuman hasil seleksi administrasi PPG dalam jabatan 2021-2022 Ini adalah sebanyak 391.530 Yang dinyatakan lulus seleksi administrasi Nah berikutnya Untuk yang kedua Guru yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi Maka selanjutnya dapat mengikuti seleksi akademik teman-teman Sesuai dengan jadwal yang terlampir Jadi disini nanti teman-teman akan mengetahui Untuk jadwal seleksi akademik itu kapan Yang paling penting teman-teman sekarang ini harus belajar ya Belajar dan berdoa Semoga nanti teman-teman bisa lolos pasing grade Dan mendapatkan nilai terbaik Sehingga ketika dilakukan perlinkingan Untuk plotting ini teman-teman bisa lolos teman-teman Dan untuk yang ketiga Bagi guru yang dinyatakan lulus seleksi administrasi Agar melakukan pemutahkiran Ini adalah yang harus kita lakukan segera teman-teman Melakukan pemutahkiran Nomor telepon seluler Nah upayakan nomor telepon seluler ini Yang bisa dikirim SMS Dan juga bisa di Whatsapp teman-teman Jadi harus terkoneksi dengan Whatsapp Nanti segala informasinya Dikarenakan untuk PPG ini nanti masih bersifat daring Termasuk juga seleksi akademiknya Juga berbasis domisili Maka teman-teman disini harus pastikan Nomor telepon seluler atau Whatsappnya ini terkoneksi ya Kemudian teman-teman update pasfoto Nah ini teman-teman Dan tautan belajar.id Ini yang harus segera teman-teman lakukan Yaitu pemutahkiran nomor telepon seluler Pasfoto dan tautan akun belajar.id Pastikan teman-teman Ini sudah menautkan ya Akun belajar.id dengan SIMPKB Sehingga bisa login ke sana Kalau belum tahu caranya Silahkan simak video saya sebelumnya Sudah banyak sekali tutorial terkait tentang hal itu Tautan belajar.id pada profil SIMPKB masing-masing Kemudian yang keempat Seleksi akademik akan dilaksanakan secara daring berbasis domisili Nah ini sudah sah ya resmi Bahwa untuk pelaksanaan seleksi akademik Ini nanti dilakukan secara daring berbasis domisili Nanti akan ada untuk aplikasi-aplikasi yang harus di install di laptop teman-teman Untuk pelaksanaan disini seleksi akademik secara daring berbasis domisili Nanti akan saya berikan tutorialnya secara live Namun nanti teman-teman harus pantau ya di channel calon guru ini Informasi selengkapnya dapat dipantau melalui laman ppg.kemerikbu.go.id dan akun SIMPKB masing-masing Sehubungan dengan hal tersebut di atas Maka selanjutnya saya mohon bantuan saudara Yang dimaksudkan kepada kepala dinas ya Provinsi maupun kapal kota Untuk menyampaikan informasi di atas Kepada guru-guru yang dimaksud Sesuai dengan kewenangannya masing-masing Nah ini adalah untuk isi dari pengumumannya adalah seperti itu Sekarang coba kita cek jadwal atau timeline-nya Nah soalnya-soalnya ini adalah untuk rangkaian jadwalnya teman-teman Nah disini Jadwal persiapan dan pelaksanaan seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022 Yang mana disini untuk yang pertama Teman-teman nanti untuk melakukan cetak kartu peserta seleksi akademik Nah ini nanti dilakukan Waktunya jadwalnya ini adalah tanggal 12 sampai tanggal 13 Maret 2022 Jadi kalau misalkan saat ini Masih tanggal 8 Maka nanti beberapa hari lagi Teman-teman sudah bisa mencetak kartu peserta seleksi akademik ya Atau perintas PPG Nah ini teman-teman tanggal 12 sampai 13 Maret 2022 Baiknya untuk yang kedua Koordinasi peserta dengan pengawas Nah nanti dilakukan koordinasi peserta dengan pengawas seleksi akademik berbasis domisili Ini melalui grup WhatsApp ya Ini adalah mulai tanggal 14 Maret 2022 Jadi pastikan teman-teman setelah mengetahui informasi ini Kalian segera melakukan apa yang harus dilakukan ya Seperti yang tadi di depan sudah saya sampaikan Karena nanti mulai tanggal 14 Maret Teman-teman setelah melakukan pencetakan kartu peserta seleksi akademik Dilakukan koordinasi dengan pengawas ya Melalui grup WhatsApp ya Kemudian yang bagian ketiga Ini adalah instalasi mandiri oleh peserta Ini adalah tanggal 14 Maret 2022 Ya dimasuk dengan instalasi mandiri oleh peserta Ini adalah teman-teman menginstall yaitu aplikasi Save XM Browser Atau set ya Yang mana diinstal di laptop masing-masing Jadi nanti diinstal aplikasi untuk seleksi akademik itu Sehingga nanti teman-teman mengerjakannya dari rumah masing-masing ya Atau dari kantor sekolah masing-masing Dengan menggunakan laptop sendiri Dan nanti akan diawasi langsung ya Biasanya menggunakan Zoom atau Google Meet Yang tertaut dengan akun belajar.id Itulah pentingnya teman-teman menautkan akun belajar.id Kemudian untuk yang keempat Uji coba aplikasi Nah ini nanti uji coba aplikasi Ini meliputi yang pertama peserta bersama pengawas Ini sesuai jadwal Kemudian pembagian jadwal ini nanti akan menyusul Nah untuk uji coba aplikasi Dilakukan tanggal 15 sampai 27 Maret 2022 Jadi ini jadwalnya padat banget Mulai sekarang teman-teman harus segera melakukan Supaya nanti teman-teman bisa ikut seleksi akademik Dan nanti upayakan untuk lolos ya teman-teman Supaya bisa berangkat PPG Dan akan sudah ditentukan teman-teman itu Ketentuannya bagaimana Untuk jadwalnya kapan Tata caranya bagaimana Nanti akan ada di sana Demikian informasi ini Silahkan teman-teman pantau Klik tombol subscribe dari channel Salon Guru Nanti akan saya update Secara cepat ya Untuk informasi lanjutannya seperti apa Dan tutorialnya bagaimana Demikian informasi ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton